Pencegahan penyebaran COVID-19 dengan pelaksanaan vaksinasi untuk warga, khususnya lansia terus dilakukan di Kabupaten Ngawi. Mulai dari pendataan, penjemputan, hingga diberi hadiah 1 liter minyak goreng. Satu persatu warga khususnya lansia ini digendong petugas Babin Kam Timmas ke Polisian Sektor Polsek Wadungan, ke kantor polsek setempat, tempat pelaksanaan vaksin COVID-19. Para calon peserta vaksinasi dengan mayoritas usia lansia dilakukan screening untuk mengetahui kesehatannya. Hampir semua lansia yang mengikuti vaksin COVID-19 berhasil disuntik. Agar mereka lebih bersemangat, penyelenggara vaksin Polres Ngawi memberikan minyak goreng gratis. Kemarin saya cari info terus mau vaksin kedua, karena kebetulan waktu jadwal saya, saya sakit terus dapat info kalau di Polsek Wadungan ada vaksin kedua, jadi tadi-tadi saya ke sini. Ya, katanya tadi dapat minyak dari Polsek. Karena minyak juga sulit di cari saat ini. Ya, harganya mahal dan rangka. Bisa untuk berapa hari ini, Bu? Ini minyak ya. Biasanya 1 liter bisa untuk 3-4 hari. Pemberian penyemangat itu akan terus dilakukan hingga capaian vaksinasi COVID-19, khususnya untuk lansia di Ngawi hingga 100 persen. Warga merasa senang vaksin dengan diberi 1 liter minyak goreng. Kita mulai dari pendataan kepada lansia yang belum melaksanakan vaksinasi, baik dosis 1 ataupun dosis 2. Kemudian kita melaksanakan penjemputan. Strategi kami, kita keliling melaksanakan vaksinasi dari satu Polsek ke Polsek yang lain. Mudah-mudahan ini bisa membawa Ngawi menjadi lebih baik untuk memberikan motivasi, penyemangat kepada ibu-ibu. Ada beberapa bentuk yang kita berikan. Ada tadi minyak goreng. Minyak goreng kita sampaikan ke ibu-ibu. Kemudian ada juga susu. Di Kabupaten Ngawi, capaian vaksin COVID-19 dosis pertama untuk lansia sudah mencapai 78 persen dan dosis kedua 60 persen. Capaian vaksin dosis kedua akan terus dilakukan hingga Kabupaten Ngawi bisa turun level dari level 3 ke level 2. Ito Wahyu, CTP, Ngawi.